Halo, apa kabar sobatku? Hari ini kami akan pergi ke Bravo Kem Cidahu Sukabumi Jawa Barat. Nah, awal berangkat kami setting Google Maps nih langsung ke Kem Bravonya. Tapi ternyata jalanannya yang muncul itu lewat Cimalati. Nah, sayangnya jalannya tuh muter-muter lewat desa dan juga kondisinya kurang bagus. Masuk desa Cidahu, kita dikenakan retribusi sebesar Rp2.500 per orang. Nah, HTM ini dikelola oleh paguyuban masyarakat desa setempat. Sekarang kita sudah sampai di area parkir Masjid Araihan dan akan menitipkan kendaraan kita di sini dengan biaya sebesar Rp25.000 per malam. Hai! Akhirnya kita sampai di Bravo Kem. Tapi karena menuju lokasi campingnya itu kita jalan dulu, kita harus jalan dulu, jadi nggak di pinggir jalan utama ya. Kita parkir dulu di ini tempat parkirnya di area Masjid Araihan. Ini adalah titik start untuk menuju Bravo Kem. Selama trekking, kita melewati sawah dan perkebunan desa. Lama waktu tempuhnya sekitar 20 menit. Tapi kalau itu jalan terus ya. Nah, trekkingnya di sini nggak akan buat Sobat Kui itu merasa capek. Karena pemandangan yang kita lihat tuh memang semuanya bikin fun deh pokoknya. Ketik-ketik lagi. Iya. Nah, kalau untuk yang bawa motor. Di sini ada tempat parkir motornya. Nih, titipan motor di sini. Ada warungnya juga. Oke. Nih, kita ketemukan Camp Bravo Camping sesungguhnya. 5 menit lagi. Bener nggak ya 5 menit lagi? 5 menit lagi itu berapa meter ya kira-kira? Eee, deket sih tadi. Soalnya dari awal udah masuk Sukabumi tuh. Garak deket atau jauhnya itu tergantung ngomongan yang kita tanya. Kalau dia bilang jauh, nah berarti deket. Tapi kalau dia pakai jauh, nah U-nya panjang. Ramah tuh, lalu wadip nggak dipercaya. Iya, kaki-kaki. Iya, jalan lagi yoh. Karena ada motor. Oh. Sipa, kakak. Eh, jalan, jalan, jalan. Oh, ada air lama. Jadi, kalau untuk yang nggak mau trekking ke tempat campingnya, di sini ada jasa ojek, ojek motor. Bisa cuma bawa barang aja. Atau kita naik ojeknya juga bisa. Kalau misalnya bisa keluar atau? Iya, maksudnya naik motor bertiga. Termoturnya rusak dong. Jalannya batu. Berbatu, ada rumput, ada tanah basahnya juga. Jadi agak licin. Jadi kalau ke sini pakai sandalnya itu yang anti-slip. Iya, kayak air. Iya. Ayo, ayo, ayo. Kita lewat jembatan bambu. Airnya, kita lewat sungai. Airnya jernih banget di sini. Iya, kan? Oh. Iya. Tapi... Mana usah lagi ini? Takut jatuh. Ini nggak apa-apa. Oh, airnya jernih banget. Papa, mana papa? Ini, ma. Pak. Ini aman banget. Iya. Ini aman banget. Ini, nih. Sedikit lagi. Kita memanjakan mata setelah tadi sudah jalan lumayan mendaki dan berlicim-licim. Memanjakan mata lewat sungai. Hah? Sanjakannya. Sanjakannya ceram. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya pintu gerbangnya sudah kelihatan, dong. Bener sih, lima menit. Nggak sampai kayaknya lima menit, ya? Dari titik tadi. Apa capek, nih? Iya, mah. Bapak, kecapean, ya? Nggak kecapean. Berat. Kenapa? Jadi, kalau tracking itu, setiap langkah harus dihayati. Bagaimana 10 langkah, bagaimana nuansa kebatinannya. 10 langkah kita resapi lagi. Kan udah deket itu, tuh, gerbangnya. Nah, justru itu. Sensasinya kan kita terasa dari sini. 10 langkah dari sini, gimana suasana di sana? Tidak. Tidak, sofe sekali, ya? Iya. Ayo, ma. Ayo, ma. Sienna, nggak sabar, ya? Gak, gede. Sienna, mau duluan? Iya, ma, ma, ma. Enggak. Kenapa? Ntar. Hah? Ngadem dulu. Ngadem. Di bawah pohon. Pohon pinus. Pohon pinus. Pohon pinus. Ini spot camping kita. Di eventnya Daulagiri. Oh, 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 oh. Wah, disini juga deket sungai. Oh, sungai ini. Jadi di Bravo Camping ini, kita ikutan eventnya Daulagiri. Di eventnya Daulagiri ini, wajib pakai tenda yang mau ikutan eventnya. Wajib pakai tenda Daulagiri atau Hillman. Panasnya, sayang? Jadi ini pertama kalinya, Hira pakai carrier ini. Jadi, pas pertama coba itu nangis. Wah, teriak gitu kan. Histerius. Mungkin karena takut jatuh ya. Karena biasa, Hira digendong pakai tangan aja. Kalau posisinya nggak nyaman buat dia. Itu dia pegangan inceng banget sambil teriak. Nah, di carrier ini kan pas diangkat dari bawah, digendong itu kan goyang ya. Jadi dia takut jatuh kayaknya. Jadi histeris. Tapi setelah jalan, udah berapa lama, berapa menit, akhirnya anteng nih. Asik banget, diam dia. Aduh, backlight ya. Iya. Asik banget, tuh nyender. Hira-nya. Aduh, lumayan sih. Carriernya berat, tapi kuat-kuat aja sih langkat. Hira tuh beratnya 10 kilo. 10 kilo-an. Terus karriernya tuh, karriernya sekitar 3 kilo deh. Yuk, papa udah masuk. Udah masuk ya. Tapi, ini gimana? Nggak ada yang nolongin, papa. Nih, papa Angga sama Cleo nih kerjaannya nih. Masa masuknya lewat pintu belakang? Mungkin lewat pintu depan. Mantensan, kok aneh. Yang lain tendanya pintunya di depan, tapi kita kok masuk di belakang? Maksudnya kita punya point view sendiri gitu kan ya. Ternyata salah masuk. Ini diam pintu depannya. Ini kelakuannya Mas Eon nih. Katanya ini depannya. Ini papa juga. Papa mau ngikutin mas aja. Masuknya sempit. Terus udah, sabar. Uuuuh, ini blok A. Ah, anggap. Blok A. Jadi posisinya blok A itu di samping sungai. Ada dua sungai di sini. Pintu masuknya, dari pintu masuk sebelah kiri ya langsung ya, Mas? Iya, dari pintu masuk kan sebelah sana tuh. Nanti masuk jalan ke sini, di situ ada tangga ke bawah. Terus ada juga yang sebelah kiri, sini. Dan di atas sana juga ada tuh. Tuh, di atas sana. Ada area camping di bravok kita. Ada kolam ikan? Alok, alok. Spot camping kami tadi ada di blok A. Nah, sekarang kita mau main nih ke blok B dan juga blok C. Bagaimana ya suasananya di sini? Jadi, kita di sini tuh sedang ikut eventnya Daulagiri. Sobatku tau nggak Daulagiri itu apa? Nah, betul banget nih. Jadi, Daulagiri itu merek terlengkapan kegiatan outdoor. Seperti camping, hiking. Pokoknya kegiatan-kegiatan di luar adventure seperti ini deh. Kegiatan di sini pokoknya bakalan seru banget. Ada fun games, ada juga nanti sharing session nih bersama YouTuber Adventure. Nah, siapa nih YouTuber-nya? Penasaran kan? Makanya nonton sampai selesai. Ini namanya Sungai Ciherang, ma? Iya, ini Sungai Ciherang. Jadi, Davo Camp itu selain ada di atas tadi, tempat campnya, side campnya, ada juga yang di bawah. Nah, yang di bawah itu ada dua juga. Sebelah kanan sama sebelah kiri di, apa namanya, disakat sama sungai. Dipisah sama sungai. Namanya Sungai Ciherang. Sungai Ciherang ini alirannya lumayan deras ya. Di 2020 kemarin juga sempat banjir. Jadi, arusnya besar banget dari atas tuh. Sampai batu-batu kalinya. Itu masuk ke area camp. Jadi, 2020 kemarin banjir ya. Oh, naik berat-beratnya. Iya. Tapi cakep bercerai nih ya. Iya. Jadi, masih takut ya? Topinya dicemblungin, berasah. Gimana? Eh, jangan dalam. Dalam itu yang? Udah, situ aja. Situ. Ini ada tempat api unggunnya. Nah, jadi api unggunnya itu terpusat. Nggak di masing-masing tenda. Tapi terpusat di area ini, terapi unggun. Sampai situasinya. Sampai situasinya apa? Itu. Itu. Jadi, air di sini itu terus mengalir karena berasal dari mata air. Dari sungai. Bawahnya batu alam. Nah, di sini ada lagi sungainya. Kita belok. Eh, kok sungai. Nah, di sini ada lagi toiletnya. Jadi, tadi setelah dua di depan, ada juga dua di belakang. Masa yang mau main air. Mau mandi. Kenapa kan asik tuh mandi di situ? Kenapa kan dingin? Mau turun? Setelah kita menyeberangi jembatan. Nah, ini dia tempat kalau mau sholat. Ini musholatnya. Ini musholatnya. Kita turun di sini. Nah, ini tempat sholatnya. Bisa sholat berjamaah di sini. Dengan arah jiblatnya itu ke sana. Arah jiblatnya ke sana. Jadi itu sungai arah jiblatnya ke arah sungai. Sekarang ke sungai. Ada tawan. Dulu itu area Bravo Camp ini adalah sawah, persawahan. Jadi itu sebabnya, apa namanya, campsite di Bravo ini tuh berundak. Berundak. Nggak, apa, nggak area lapang gitu ya, Pak. Nggak area lapang, tapi berundak, undok-undak. Dan pas mau ke sini juga kan kita naik, naik, turun, turun, naik, turun. Jadi, butuh, butuh nafas panjang dan ngap-ngapan. Tapi seru tempatnya. Karena ini agak dalam, sobatku bisa berenang di sini, bisa berendam. Kalau di atas tadi kan, karena agak cetek terus banyak batu. Kalau di sini dibuat seperti kolam gitu. Aduh, omadiyah. Oh, kemana? Oh, kemana? Kalau mana? Masa hidup dan sejala mati-matinya, sobat, doa diri. Buat ikutin kegiatan, udah lagi di Fun Camp. Tepuk tangan dulu dong, buat kegiatan kita. Luar biasa banget. Di dalam, emm, satu, wadah ya namanya. Tos, tos. Oh, yang disuruh belum, pojok. Iman. Tos, tos. Ayo. Iman. Iman. Bersambung. oke langsung yang mana? yang ini? oke selamat oke terus kelebar ketiga di CPMA langsung aja 5 orang satu, satu, satu satu, dua, tiga ayo satu lagi, dua lagi udah habis juga padahal ayo ada dua lagi deh cuman agak cepet ya gak apa-apa apa? Enak ikannya, Mas? Ikan agam Wah iya Biasanya gitu ya, tekeran ya Enjoy ya Om ya Tante Enak ikan Seleks Pozono Nah ini dia sesi yang gak boleh dilewatkan Yaitu sharing session bersama youtuber adventure Rafa Tika Sari dan juga Kang Boding Pertama saya bikin konten itu subscriber saya itu cuma 200 itu satu tahun ya Jadi ada istilah yang mengatakan tidak ada konten kreator yang gagal Yang ada itu hanya konten kreator yang berhenti membuat konten Jadi teruslah membuat konten karena seiring berjalannya waktu dengan proses itu Konten kita akan semakin meningkat kualitasnya yang otomatis views juga akan semakin menambah Setelah sekarang berapa kan kalau boleh tahu? Subscriber saya sekarang 142 ribu Ini kalau orang di jajarin gak muat disini Iya sampai lupa, pertanyaan pertama tadi untuk jadi konten kreator ya Konsisten sih menurut aku Jadi karena bukan cuma sekedar jadi konten kreator Tapi kita ngejalanin hidup itu kan semua tentang belajar ya Setiap hari kita belajar Jadi gak usah nunggu, aduh videonya belum bagus nih gak usah di upload deh Jangan kayak gitu Dulu awal-awal aku berpikir kayak gitu Tapi kalau terus berpikir seperti itu mulainya kapan? Jadi kita akan tahu dimana letak salah kita dan dimana segi bagusnya video kita kalau kita terus coba gitu Jadi upload dulu, nanti kan kita juga bakalan dapet advice nih dari orang-orang gitu Kurang bagus, kurang apa, kurang apanya gitu Dan dari situ bisa kita perbaiki Terus sama konsistensi sih Itu juga emang sulit Tapi aku juga jujur masih nyoba gitu Masih belajar untuk konsisten upload video gitu Saya berangkat bikin konten itu dari handphone dulu Apa tuh handphone pertama kamu? Handphone pertama itu Sony M2A Aku aku gak salah jaman dulu Iya, yang anti air itu kan Nah, ya berangkat pertama itu gak ujung-ujung punya kamera Seperti itu Gak ujung-ujung Bahkan sampai sekarang bu, saya ketika bikin konten pendakian itu Gak pernah pakai kamera Saya masih pakai handphone Kalau sekarang, ya mungkin pakai iPhone lah Karena memang kualitas videonya yang terkenal bagus Kecuali kalau misalkan ada beberapa proyek Kayak misalkan lagi ada kerja sama-sama Ya otomatis harus meningkatkan kualitas videonya Itu baru pakai kamera karena pakai tim juga Cuma kalau misalkan saya naik gunung berangkat sendiri Jadi, sampai saat ini saya masih pakai kamera handphone Seperti itu Jadi, sebenarnya kamera itu atau alat itu bukan faktor utama ya Yang faktor utama itu kreativitas kita Namanya juga adsencal Pastinya hujan seperti ini gak menghalangi mereka Untuk tetap berbagi ilmu kepada teman-teman peserta fun game Daulagiri Nah, Kak Tika dan Kang Bodeng ini Kiamankan hujan, badai pun sudah mereka terjah Saat melakukan hobinya yaitu mendaki gunung Selamat malam Sobat Kuy Hari ini kita terlelap ya Maya Setelah habis isa sampai jam setengah sebelas malam Karena hujan gak berhenti-berhenti Akhirnya kita ke bawah Iya, jadi Karena ada apa? Karena ada api unggun Iya, jadi karena ada api unggun Jadwalnya sih jam 8 udah api unggun Cuma karena masih hujan deras Akhirnya baru bisa dibakar Kayunya baru bisa pada kumpul sekitar jam setengah sebelas malam Oh, jago Ambil aja Masih yang cukup ini apa? Oh, aku pake piring Piringin dong Papa dong Jangan bisa dikasih yang cukup ini apa? Jumpa lagi Perempuan Bersih yang cukup ini apa? Oh, bersih yang cukup ini apa? Pembahasraan ini Ingin ku kenal selalu Pembahasraan ini Ingin ku kenal selalu Halo selamat pagi sobatku Nah hari ini teman-teman Fun Camp Daulagiri Lagi pada trekking Nah sebelum kita trekking nih Pak Ucup pengelola Camp Bravo ini mau berbagi tips and trick Untuk kesini Gitu ya Ini dia Pak Ucupnya Halo Pak Ucup Boleh info gak sih ini Kenapa pada saat saya datang ini Camp Bravo camping sesungguhnya Nah ini maknanya apa Pak Ucup Jadi Sebetulnya sih Camp Bravo itu Kenapa kita dinamain Camping sesungguhnya gitu Jadi memang awalnya itu Kita kan terkencil jauh dari pusat keramean Kayak gitu Jadi mungkin terisolasi Kayak gitu pokoknya Ya udah lah kita dikit camp disini nih Mungkin kayaknya lebih apa Lebih tutup Lebih aman nyaman Kayak gitu Makanya kita bilang Kita lah camping sesungguhnya Walaupun emang pas kenyataannya Kesininya orang datang kesini Boleh tidak kita campingnya Nah misalnya Kita siapin dengan kelengkapan Pakai kasur Pakai bantas Sleep food Kayak gitu deh Nah itu sebetulnya ya Padahal kita itu Sebetulnya kalau ini Camping sesungguhnya itu Yang emang benar-benar Camping Kita siapin tenda Matras Sleeping back Selesai Jauh dari keramaian Jauh Cuman kita suasananya Jauh dari keramaian Itu aja sih Oh gitu Ini jadi Tapi luas Lahan di Camping berapa Ini ada berapa sih Nah kebetulan kita Kalau untuk luasnya Area ini Semuanya sampai sekitar 5 hektare Tapi yang udah kita kelola itu Sekitar 2 hektare Yang udah kita kelola Cuman bedanya Kita kan berundang-undang Sepatnya Jadi Nah mungkin si Camp Dapo ini Kebagi 3 blok Kayak gitu 3 blok 3 blok Oh gitu Iya 3 blok Jadi daya tampungnya sendiri Kira-kira ada berapa Tenda Kalau untuk ukuran tenda Yang jum Yang kapasitas 4 orang Itu mungkin sekitar Ya 120 tenda Pasti Ada beberapa kawan-kawan ini Sempat kesasar Kesini tuh Memang ada banyak berapa rute sih Sebenarnya Dan yang paling direkomendasikan Kalau dari daerah Bogor atau Jakarta Lewat mana Kesini Iya Jadi sebetulnya gini Mungkin kalau untuk sekarang ini kan orang gak mau susah ya Pastinya Oh ini Camp Dapo nih Kita langsung klik lewat map aja Udah Oh ini Sebetulnya ini Ini saya gak tau ya Mungkin Gak tau si map ini Salah Salahnya harusnya kan map itu ke jalur jalan raya Cidahu Tapi ini Karena Saya gak tau ya Dia Sebelum itu belok ke jalur Bangbayang Jadi itu udah Masuknya lumayan jauh itu Nah saya gak tau apakah itu menghindari macet Karena di jalan raya Cidahu ini kan banyak apa ya Banyak pabrik-pabrik kayak gitu ya Nah mungkin Mungkin menghindari itu Tapi Akses yang sebetulnya itu Jalan raya Cidahu Atau lewat pasar Cidahu Eh lewat pasar Cidahu Eh pasar Ciduru Nah Baru di depan Belok kanan ke arah Cidahu Atau jalan raya Cidahu Nah itu jalan yang Itu tinggal lurus aja ya Udah tinggal lurus aja Udah gak mungkin Masuk-masuk ke kampung-kampung kayak gitu Itu udah Aksesnya udah Lebih deket Kedah kayak gitu Siap terima kasih ya Pak Ucup Dan Pak Ucup Siapa namanya pak Saya dengan Ucup Supriyadi Pak Ucup Supriyadi Pokoknya kalau disini Langsung Hubungi Pak Ucup bisa Kesini Pak Ucup mana Ini semua timnya itu Sangat Friendly banget disini semua Terima kasih Hari ini Udah beres Kita nginep Di Camp Bravo Dede Hira juga udah mandi Dede Hira juga udah habis mandi Seger banget Pagi-pagi mandi Dingin Kita siap-siap pulang deh Sebelum pulang Nanti kita sarapan dulu Juga dikasih dari Camp Bravo Dan Daulagiri Mas Yan mana ya Eh Mas Yan mana Coba lihat palanya Lagi mandi Oh lagi mandi Iya Lagi mandi semuanya Biar seger kita pulang lagi Ke Depok Dede Dede Mana dadahnya Dede lagi makan dulu Sebelum berangkat Pulang Berangkat pulang ya Keren lagi dimana nih Lagi di A Atletun Kalau berenang ya Udah Kenapa Kau udah mandi Kau udah mandi Gimana airnya yang bagus nih ya Mati On Bagus Dalam Dalam Banyak yang berenang gak disini Banyak Banyak Ini anak ceru banget . 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 Itu hondanya konit . 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 Ini disini sinyal Sinyal itu sama sekali, lost ya Bukan gak dapet sinyal sama sekali Tapi sinyal ponsel tuh lost sama sekali Tapi kabar baiknya disini ada wifi Berapa yang wifi nya? Ada sekitar 5.000 per 3 jam Oh 5.000 per 3 jam? Hubungi pengurus aja disini kalau misalnya kehilangan sinyal atau apa gitu Apa namanya? Disini sebenarnya kurang kalau untuk bayi dan toddler itu agak kurang perangaman ya Tapi untuk anak-anak yang lebih besar disini bagus banget untuk belajar berpetualang dan belajar mengenal alam Memang disini lebih sering buat outbound ya, outbound sekolah Sama pelatihan anak-anak percinta alam biasanya Oh ya pelatihan anak-anak percinta alam disini memang tempatnya bagus banget Kita recommended karena jalurnya tuh ekstrim Gak ekstrim tapi menantang Jadi kontur-kontur camping disini, kontur tanah camping disini tuh jalurnya menantang gitu Karena kan berundang Jadi kita melatih kewaspadaan Kita melatih kewaspadaan Terus disini juga ada curug ya? Ada berapa curug sih disini ya? Disini tadi ada 2 disini Curug satu apa? Dua undakan sama Curug tiga? Sawer, curug sawer Sawer ya? Garaknya sekitar 30 menit Jalan kaki 30 menit Oh ini rombongan pulang dari Curug Terus sayangnya kita gak ikut Kita gak ikut Soalnya Hiranya masih bobo tadi Hiranya masih bobo tadi Hiranya masih bobo tadi Hiranya masih bobo tadi Dadah 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 Selamat datang Dadah 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 Mas Eon Dadah Dadah Terima kasih.